Welcome back to Geeky Hub Bersama gue Jason Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Jika kalian sudah suka dengan video-video yang kita bikin ya Di video kali ini kita bakalan ngebahas masa lalu Apa tuh masa lalu? Ya! Di video kali ini kita bakalan ngebahas Forerunner 255 ya Forerunner 255 itu baru-baru ini back in stock lagi di pasaran Terutama kalau misalnya kalian belajar di Geeky Tech Jadi kita akan ngebahas apakah masih worth it untuk dibeli Dan banyak juga yang galau jika dibandingkan dengan 165 Ataupun mungkin Koros Space 3 Ya karena harganya mirip-mirip Kita langsung aja bahas Markibas Langsung aja kita berikan 15 15 alasan kenapa Forerunner 255 ini masih sangat worth it untuk kalian consider Yang pertama adalah harga per video ini di syuting Harga dari 255 ini lagi promo ya Yang tadinya biasanya tuh harganya di 5,8 juta kalau nggak salah Harganya tuh cuma 4 juta ditambah 81 ribu Ya bisa kalian dapetin di Geeky Tech Linknya nanti dari bawah Jadi kalau dari segi harga bahkan ini lebih murah dibandingkan 165 di harga 4,299 ya Kalau misalnya dibandingkan dengan Koros Space 3 juga mirip-mirip ya Space 3 itu kalau nggak salah di 4,349 ribu Jadi paling murah di antara 3 itu adalah 255 ini Jadi kalau misalkan kita ngomongin harga Faktor pertama harga Itu tentunya menang di 255 karena paling murah Yang kedua GPS Nah GPS itu dia unggul dari 165 Kenapa? Karena Forerunner 255 ini sudah support multibank GPS Artinya multibank GPS itu jadi akurasinya lebih akurat Dan juga kalau misalkan kalian suka lari misalkan CFD Yang di antara gedung-gedung tinggi Ataupun di hutan Dia akan lebih cepat ngelock Kenapa? Jadi multibank itu menembak 2 frekuensi sekaligus ke GPS Jadi yang tadi 165 itu cuma 1 frekuensi doang 255 itu sekali nembak langsung 2 frekuensi Band Jadinya alhasil lebih cepat ngelock dan juga lebih akurat Yang ketiga On Screen Workout Animation Buat kalian yang suka olahraga gym Heat Yoga Pilates Ini berguna nih On Screen Workout Animation itu jadi Si jamnya ini akan kasih lihat kalian Step by step Dan juga misalkan move yang satu ini itu Move-nya seperti apa sih Misalkan Bank Race itu move-nya seperti apa Dan naik-naik Misalkan pergi nge-gym Tapi kalian gak pakai PT Ya, gak pakai private trainer Kalian tinggal lihat aja jam kalian Koroner 255 ini Kalian bisa tahu kira-kira Gerakannya itu harus seperti apa Itu nanti ditunjukin oleh si Karena Forerunner 255 Termasuk muscle map-nya Jadi dikasih tahu Untuk workout move yang ini Itu mempengaruhi otot kalian yang sebelah mana Jadi buat kalian yang suka hit Suka gym Misalkan kalian gak mau bayar PT Extra Atau gak misalkan pergi CrossFit atau Pilates Atau yoga itu kan mahal ya Kalian tinggal pakai On Screen Workout Animation Dari Forerunner 255 Yang belum bisa kalian dapetin Di Forerunner 165 Ataupun di Corus Space 3 Jadi menurut kita It's a steal ya Yang keempat Battery life Battery life dari Forerunner 255 ini Bisa bertahan hingga 14 hari Sedangkan Forerunner 165 Itu hanya sanggup bertahan hingga 11 hari Untuk smartwatch mode Tentunya kalau misalkan kalian Sering olahraga pakai GPS Itu akan lebih cepat habis Kalau dibandingkan dengan PS3 Mungkin masih kalah ya Karena PS3 itu sampai 24 hari Sedangkan Forerunner 255 ini 14 hari Kenapa 165 lebih cepat habis? Karena menggunakan layar AMOLED Kalau kalian suka lari Layar MIP Tentunya pasti akan lebih nyaman Kalian baca Ya di saat kalian berlari Di luar ruangan Kalau AMOLED itu Tentu Terlihat cakep Bagus ya Clear HD Di saat kalian lagi indoor Tapi kalau misalkan Di luar ruangan Lagi lari ini Atau lagi goes Di luar ruangan Kena matahari Akan lebih sulit terbaca Kalau kalian menggunakan AMOLED Jadi kalau misalkan Anak-anak lari Kenapa suka MIP Karena MIP itu Kalau misalkan lagi dipakai di luar ruangan Lebih gampang terbacanya Menjadi bisa dibilang keunggulan Tapi juga kekurangan Patut dikonsider juga Yang kelima Triathlon Forner 255 ini Sudah dilengkapi Dengan fitur Aktivitas triathlon Jadi buat anak-anak Di luar sana Yang suka Olahraganya triathlon Itu lari Berenang Dan juga goes 255 udah ada fitur triathlonnya Sedangkan 105 belum Atlet triathlon Gak boleh ambil 165 Ambilnya langsung 255 aja Gitu ya Dan yang selanjutnya Design Kalau dari design Mirip-mirip aja Semua Forner itu mirip-mirip ya Paling yang berbedakan itu Itu 965 Bezelnya titanium Diameter juga beda-beda Kalau 165 itu 43mm 255 ini lebih besar Sedikit di 46mm Hampir sama seperti 265 Kalau yang zaman-zaman sekarang Forner-forner yang baru Itu bandnya itu Sudah dual tone Sedangkan 255 ini belum Tapi gak menjadi masalah Karena kalian tinggal beli aja Di pasaran udah banyaknya Tinggal kalian kontak ganti Kalau memang pengen Strap yang dual tone Supaya lebih kekinian Tinggal ganti aja Jadi desainnya ini Masih bisa keep up Kita sampai ke penghujung Acara Jadi verdictnya ini gimana nih Kalau misalkan kalian suka lari Sebenarnya 165 dan 255 ini Udah oke banget Fitur-fiturnya ya Nah kalau misalkan kalian suka Olahraga lain Seperti gym Hit Yoga Pilates tadi On-screen workout animation itu Sangat membantu Buat kalian yang gak mau Bayar lebih Untuk private trainer Bayar yoga Kalian gak perlu lagi Karena udah ada On-screen workout animation ya Kalau suka lari Mungkin cenderung kesini Karena MIP ya Layar MIP itu Dipakai di luar ruangan Itu udah oke banget Dan kalau misalkan kalian Triathlon udah pasti Ambilnya kesini Sebenarnya overall Kalau misalkan kita Bandingin dengan harga Tentunya Kita pasti ngambil ini lah ya Karena fiturnya Jauh lebih banyak Dan ditahan lama Baterainya Dibandingkan 165 Tapi kalau memang kalian Mau yang baru Mau yang AMOLED Mau yang Lebih kekinian gitu ya Dan mau touchscreen Karena ini belum touchscreen ya Pasti ambilnya 165 Harganya beda tipis 42.99 Dan juga ini 4.081.000 Masih worth it apa gak Beli 255 ini Menurut tim Giki Hub Masih sangat amat worth it banget Ya Kalau AMOLED Kalah gak touchscreen Tapi Kalau memang kalian Belinya Biasanya kalau misalkan Beli 4Runner Itu lebih ke area yang memang Mau olahraga ya Bukan nyari cantiknya 4Runner 255 ini Masih sangat amat worth it sekali Oke Begitu penjelasan dari tim Giki Hub Mudah-mudahan membantu ya Kalau kalian lagi galau Jadi gak galau lagi Kita ketemu di next video Jangan lupa di like Comment dan subscribe Thank you very much See you in the next video Terima kasih telah menonton!